Halo Sobat Komsos, merayakan pesta 176 tahun berdirinya tarekat kongregasi Frater CMM di dunia, maka diadakan gerakan belas kasih di beberapa negara di mana para Frater CMM berkarya. Di Indonesia, khususnya di keuskupan Sibolga, Paroki Santo Yosef Pandan, di mana saat ini para Frater CMM berkarya, diadakan juga serangkaian aksi belas kasih kepada umat di stasi. Pada malam hari, Sabtu 20 Agustus 2020, para Frater CMM sudah mempersiapkan dan bergotong royong untuk membagi sembako di tempat yang sudah disediakan, agar mempermudah saat kegiatan pembagian sembako. Dengan penuh semangat, para Frater bersama-sama dengan tugas masing-masing mengangkat, menyusun, dan membagi sembako di tempatnya. Pada kesempatan ini, para Frater CMM dari komunitas Frateran CMM Aik Tolang membagi 175 paket sembako kepada umat keuskupan Sibolga, yaitu bagi umat di stasi Sibura-Bura, stasi Hutan Abolon, stasi Siantar Gunung, stasi AMD, dan stasi Kalangan. Hal ini juga merupakan bentuk kepedulian kepada umat di masa pandemi COVID-19, serta untuk memaknai perjalanan kongregasi Frater CMM yang hadir di tengah umat Allah untuk berbagi. Pertemuan dan perjalanan saat mengunjungi umat di beberapa stasi ini menjadi kerinduan bagi para Frater CMM untuk menyapa dan bertemu secara langsung dengan umat. Dari komunitas, para Frater bergerak bersama berangkat menggunakan mobil yang sudah diisi oleh sembako. Berangkat ketujuan pertama, yaitu stasi Sibura-Bura. 15 menit perjalanan ditempuh. Ternyata umat sudah menunggu dengan setia kedatangan para Frater di halaman rumah Bapak Lektor. Di stasi Sibura-Bura terdapat 45 kata yang sudah didata untuk mendapatkan bantuan sembako. Dalam pengantar, Frater Agus CMM menyampaikan bahwa pembagian sembako ini merupakan bentuk gerakan belas kasih dari para Frater CMM untuk umat, terutama di tengah situasi COVID-19. Beliau berharap semoga hal ini membantu umat untuk semakin semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Kita yang ada di Parungi Pandang untuk beberapa stasi yang juga mengalami corona, lalu seperti yang kemarin sudah bersama dengan pastor kami datang, tapi ini khusus kami dari para Frater dan pimpinan Frater, lalu mengharapkan juga membagi bersama kita untuk para Frater yang ada di Idola. Jadi kami datang hari ini bersama, kami menangkut sipli yang tidak datang, jadi rumah, kami datang untuk berbagi bersama, membawa sedikit dari yang kami sediakan untuk Bapak-Ibu. Nah, karena kami harus ke AMD, Utana Bolon, Siantar Gunung lagi, lalu nanti kalau ada yang kurang, misalnya KK yang belum datang, nanti dibagikan karena informasi yang kami terima dari menglepur 40, maka kami siapkan 40 untuk ini, karena berbagi bersama juga untuk saudara-saudara kita di AMD, di Utana Bolon, di Siantar Gunung, sekalangan sebagian, sekalangan tidak semua, tapi sebagiannya Bapak Amma Yumi. Bapak Lektor Julius Debulo menyampaikan terima kasih kepada para Frater CNM yang sudah memberi bantuan sembako untuk umat di stasi si bura-bura. Dan beliau juga mengatakan, tidak ada yang dapat diberikan sebagai balasannya, hanya doa agar para Frater sehat selalu dan setia dalam menjalankan panggilannya. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan sosial yang telah di Jumbatan Frater CMM. Sekian dan terima kasih. Semoga sehat-sehat kita selalu. Iya, udah berjalan. Kemudian para Frater harus kembali ke komunitas untuk menjemput bantuan sembako yang akan dibagikan ke stasi selanjutnya. Dikarenakan mobil yang dipakai tidak cukup untuk menanggung beban berat. Dengan penuh semangat, para Frater segera mengangkat sembako lainnya ke dalam mobil. Kemudian para Frater melanjutkan perjalanan ke stasi AMD. Di stasi ini ada 41 kakak yang mendapat bantuan sesuai dengan data yang sudah dikirim oleh Bapak Lektor stasi AMD. Dengan bergotong royong, para OMK di stasi ini juga turut serta membantu dalam pembagian sembako. Sama halnya seperti di stasi simurabura, Frater Agus juga menyampaikan tujuan dari kedatangan para Frater dari kongregasi CMM untuk membagi sembako kepada umat. Dalam hal ini juga, Bapak Lektor menyampaikan terima kasih banyak. Karena umat di stasi AMD sangat senang sudah diperhatikan oleh para Frater. Dan beliau juga mengatakan, tidak ada balasan yang dapat diberikan. Hanya doa sehat selalu untuk para Frater CMM. Kami umat stasi AMD Sipanus, kami minta terima kasih semua. Semuanya itu Tuhan mengasih ke depan. Setelah itu, para Frater melanjutkan perjalanan ke stasi Hutana Bolon. Pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, para Frater sampai di rumah Lektor stasi Hutana Bolon, yang menjadi tempat pembagian sembako. Ternyata umat di stasi Hutana Bolon sudah berkumpul bersama di dalam rumah Bapak Lektor. Para Frater juga bergotong royong dengan estafet untuk mengangkat 18 sembako ke dalam rumah. Kembali Frater Agus dalam pengantarnya menyampaikan tujuan dari pembagian sembako ini. Jadi kini memang hanya mau sampaikan saja, ini dari Frater ya, untuk kami juga, dari pimpinan kami yang menyampaikan untuk berbagi bersama dengan umat kita yang ada di sini. Kemudian Bapak Lektor menyampaikan terima kasih banyak atas bantuan yang sungguh-sungguh membantu umat yang ada di stasi Hutana Bolon. Bantuan yang disampaikan kepada kami ini sudah sangat merasakan kami sangat senang, bahagia, karena dari sana kan ada sesuatu harapan yang bisa membantukan di sini oleh umat kita. Tapi tidak ada balasan sesuatu dari kami selain kami berdoa supaya para Frater-Frater yang masih bertugas. Di saat hendak menuju stasi Siantar Gunung, ternyata sembako dalam mobil kurang. Dengan penuh semangat dan cepat, para Frater kembali ke komunitas Frateran CMM untuk menjemput 16 paket sembako. Dikarenakan umat di stasi Siantar Gunung sudah menunggu. Kemudian para Frater melanjutkan perjalanan ke stasi Siantar Gunung yang membutuhkan waktu sekitar 20 menit dengan melewati jalan mendaki atas gunung. Sampai di pertengahan jalan menuju Siantar Gunung, mobil yang digunakan tidak dapat menjangkau jalan terjang dan bebatuan. Maka para Frater berhenti di ujung asfal dari stasi Siantar Gunung. Sampai di pertengahan jalan menuju Siantar Gunung, mobil yang dikendarai tidak dapat menjangkau jalan yang terjang dan bebatuan. Maka para Frater berhenti di ujung jalan asfal dari stasi Siantar Gunung. Para Frater sudah ditunggu oleh empat orang OMK yang menjadi utusan dari stasi Siantar Gunung dan Buta Raja dengan membawa motor untuk menjemput dan mengangkut sembako sampai ke stasi. Karena umat tidak dapat secara langsung menerima bantuan ini, maka secara simbolis Frater Agus memberikan 16 paket sembako kepada perwakilan stasi Siantar Gunung. Fredericus sebagai perwakilan umat stasi Siantar Gunung menyampaikan terima kasih banyak untuk para Frater CMM yang telah membantu umat di stasi Siantar Gunung. Kemudian para Frater melanjutkan perjalanan ke stasi Kalangan untuk membagikan 35 paket sembako, di mana dalam hal ini terdapat 3 titik lokasi yang menjadi tempat pembagian sembako kepada keluarga yang sudah diuntukkan oleh Ibu Lektor stasi Kalangan. Dalam hal ini, Ibu Lektor mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada kongregasi Frater CMM yang telah meringankan beban ekonomi umat, khususnya saat masa pandemi. Selanjutnya Frater Robi menyerahkan bingkisan secara simbolis kepada dua keluarga. Kemudian pembagian ini diserahkan sepenuhnya kepada pengurus lingkungan. Kemudian para Frater bersama Ibu Lektor mengunjungi umat yang ada di pinggiran pantai Kalangan untuk memberikan bantuan bagi umat di sini. Sobat Komsos dapat melihat umumnya mereka adalah klansia, bekerja sebagai nelayan dan ibu rumah tangga. Kemudian seorang umat mengungkapkan rasa syukur atas kunjungan para Frater dan atas sumbangan yang telah mereka terima. Ibu dengan bapak yang tidak mampu, tidak ada balasan dari mereka, turun dan membalas kepada orang bapak semua ya. Terima kasih. Kemudian para Frater melanjutkan perjalanan menuju Hajoran yang merupakan titik terakhir dari pembagian sembako di stasi Kalangan. Di sini para Frater memberikan paket sembako dan juga masker. Mereka sangat bergembira meskipun sudah lama menunggu kedatangan para Frater. Atas rasa syukur ini, Ketua Lingkungan juga mengucapkan terima kasih kepada para Frater yang datang mengunjungi dan memberikan paket sembako yang sudah meringankan ekonomi mereka di tengah pandemi saat ini. Syukur atas belas kasih yang diberikan oleh para Frater CMM bagi semua umat di Parogi Santo Yosef Panden yang sangat membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Masih banyak saudara-saudari kita yang sangat membutuhkan dan ingin mendapatkan perhatian dari kita yang masih mampu. Pandemi COVID-19 ini kita tidak tahu kapan berakhir. Apakah di akhir tahun ini atau bahkan sampai tahun depan? Maka tetaplah berdoa dan menjaga hidup sehat serta menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah untuk membentuk serantai penyebaran virus corona. Menyelesaikan pembagian sembako semoga dengan ini bisa membantu untuk kita khususnya yang ada di Parogi Santo Yosef Panden khususnya yang sasistasi yang kami kunjungi hari ini. Semuanya ini adalah bagaimana uluran tangan dari para Frater dan kemudian semoga bisa membantu saudara-saudara kita yang sungguh membutuhkan penerbangan pandemi COVID-19. Terima kasih untuk pimpinan Frater, seluruh Frater yang berpartisipasi untuk bersama-sama dalam gerakan belasikasi. Sukses! Sukses! Yahobu! Yahobu! Horus mejuwa-juwa! Mari peduli dan berbagi! Salam konsos! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.